Datingnya sudah, secara ilmiah sudah muncul sekitar 800 ribu tahun yang lalu. Yang terpenting fosil ini kita amankan di lokasi dulu dengan perlindungan diberikan penguatan. Kembali ditemukan fosil fauna darat di wilayah hutan tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diperkirakan, fosil berusia antara 800 ribu tahun hingga 120 ribu tahun yang lalu tersebut masuk zaman Pleistocentengah. Fosil fauna jenis stegodon ini terbilang hasil temuan yang paling lengkap dalam kurun waktu terakhir. Masalahnya, dalam suatu lokasi temuan sedikitnya ada 6 bagian anatomi tulang stegodon yang berhasil diungkap. Yaitu bagian pecahan gading, rahang bawah, gigi, tulang pinggul, tulang melikat, dan tulang rusuk. Menurut Kepala Tim Penyelidikan dan Konservasi dari Museum Geologi Bandung, Unggul Prasetya Wibowo, diprediksi masih ada beberapa bagian anatomi lain yang masih terpendam. Lantaran, bagian fosil yang berhasil disingkap baru yang ada di dekat permukaan tanah. Sedang pada bagian lebih bawah masih terpendam. Unggul memprediksi, bagian anatomi fosil yang masih terpendam berupa kaki dan bagian lainnya. Kita sebenarnya kerjasama dengan Pemda Nganjo, dinas pariwisata ya Pak? Ya, Spora Kupar. Spora Kupar Nganjo, kerjasama dengan komunitas juga teman-teman di sini, komunitas di kota sejuk, dan juga dibantu dengan warga lokal juga di sini, dari desa kritik, dan juga dari teman-teman museum geologi juga. Kegiatan pada hari ini sebenarnya tindak lanjut dari survei ya, survei beberapa hari kemarin kita mencari titik potensi. Nah, titik potensi itu kemudian kita tindak lanjuti dengan penggalian tes. Nah, hasil dari beberapa titik penggalian tes ini, alhamdulillah kita dapat satu titik yang potensial ya, untuk ditindak lanjuti lebih sistematis. Jadi, di sini kita menemukan suatu kerangka gajah purba ya, jenis tegodon, dan itu terkonfirmasi dari karakter giginya, itu sudah konfirm itu tegodon, dan sekarang kita sedang mengejar posisi anatomisnya seperti apa, sampai sebaran fosilnya seperti apa. Dari beberapa waktu ini sampai sekarang, hari ini kita sudah mendapatkan yang tersikap, satu rahang bawah mandibul dengan giginya, kemudian ada pelvis masih anatomis kanan kiri, kemudian ada skap pula juga atau tulang gelikat, dan juga beberapa rusuk. Jadi, memang ini satu individu ya, dan kalau melihat karakter giginya, giginya itu yang di depan itu sudah aus habis, tinggal beberapa gigi saja yang belakang yang masih muncul, jadi ini karakter gigi yang sudah dewasa sekali. Jadi, kedalamannya, jadi kalau di sini, kalau kita sudah mengukur perlapisannya, kemiringan, perlapisan giginya kemana, dan kita tahu kemiringannya hanya sekitar ya mungkin 18 derajat, jadi kalau kedalaman, ini nggak akan terlalu dalam ya, kalau lihat di permukaan saja sudah banyak muncul itu, tapi nanti arahnya akan menunjam, jadi menunjam searah lereng ini di belakang kita, ini karena ada lereng sebelah kiri saya, nah arahnya akan mengejar ke situ. Jadi, memang kalau ditanya ke dalamnya seberapa, itu sangat relatif ya, karena kita akan mengejar perlapisannya, bukan ke dalamannya. Ya, kalau secara umum kan, kalau dari geologi ini formasi kabuh ya, namanya formasi kabuh dengan penjiri endapan-endapan sungai masa lalu. Nah, kalau dari strafikasinya, kita melihat, kebetulan ini di permukaan punggungannya, jadi humusnya juga nggak terlalu tebal, jadi memang cukup mudah mengenali ya untuk fosil yang muncul di dalam lapisan ini. Jadi memang untuk perlapisannya, kita hanya bisa mengenali dua ya, untuk perlapisan humus dan formasi kabuh. Kebetulan ini in situ ya, intek di dalam formasi kabuh. Nah, kalau umur secara relatif, kita hanya bisa membandingkan dengan situs-situs di sekitarnya ya. Kalau situs dengan sekitarnya itu, paling nggak di sebelah baratnya ada situs gedung berbus yang datingnya sudah, secara ilmiah sudah muncul sekitar 800 ribu tahun yang lalu. Jadi, bisa jadi kalau lihat dari karakter faunanya kan, kalau dari koleksi fosil yang ditemukan warga di sini, kita sudah melihat tidak hanya stegodon ya, ada beberapa seperti banteng purba, epiloptobus, dan yang lain-lain, itu memang karakter mirip dengan gedung berbus. Jadi, mungkin ya hampir samalah umurnya seperti itu. Ya, jadi tritik, kalau dilihat dari potensi secara ilmiah, pasti cukup ini ya, cukup besar ya. Apalagi di sini ada mengandung fosil-fosil banteng purba. Tadi yang kita masih mempertanyakan sebarannya, dan seperti apa bentuknya. Dan kita melihat koleksi-koleksi yang ada di musim nganduk lancang, ada di warga juga. Ternyata teman-teman tentang fosil enigma atau misterius itu di sini cukup banyak. Jadi, kita berharap kalau kita mengejar temanya epiloptobus, kita bisa mendapatkan jawabannya di sini, seperti apa bentuknya, cara hidupnya, dan yang lain-lain. Sementara Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Purabut Pernanjuk, Amin Fuadi menyampaikan, hasil temuan fosil stegodon ini tetap diamankan di lokasi. Hanya saja agar tidak rusak, kondisi fosil akan diberikan bahan pengaman. Jadi, kami sudah diskusi dengan tim dari musim buluki, bahwa, apa namanya, temuan fosil yang relatif cukup signifikan ini, nanti akan kita amankan di lokasi, karena memang kondisinya saya kira mengharuskan ini ya, tidak mungkin untuk diangkat saat ini. Dan, tidak tahu nanti di masa depan seperti apa, tetapi yang terpenting, fosil ini kita amankan di lokasi dulu dengan perlindungan, diberikan penguatan, sehingga nanti pada saat dibutuhkan, nanti kondisinya masih tetap aman. Jadi, ini berawal dari tim survei dari musim geologi, beserta komunitas dan lokasi ini, berjalan di tempat ini, kemudian ada nampak sedikit dikorek-korek, kemudian tambah melebar, baru kelihatan lebih besarnya, dan maka dilakukan kegiatan penggalian, dengan test speed yang dilakukan oleh tim. Lanjut amin, fosil stegodon tersebut ditemukan oleh tim musim geologi Bandung, bersama komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk, atau kota Sejuk, saat melakukan survei sebaran fosil fauna purba di hutan tritik. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!